Pemirsa DPR dan pemerintah memutuskan kenaikan biaya haji pada tahun ini sebesar 49.800.000 rupiah. Alasan kenaikan adalah untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Dalam rapat panitia kerja antara Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama, biaya haji disepakati sebesar 49.800.000 rupiah. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yaitu 39.080.000 rupiah. Untuk jemaah haji yang gagal berangkat tahun 2020 dan 2021 tidak dikenakan tambahan biaya. Sementara untuk jemaah yang mendapat kursi baru tahun ini digenakan tambahan sebesar 9 juta rupiah. Tidak hanya itu, pemerintah juga berjanji memberikan solusi proses pelunasan agar calon jemaah tidak terbebani dengan kenaikan ONH. Jadi trennya nanti akan dilihat kondisinya, kondisi keuangannya. Dan kita ingin meningkatkan, yang pertama diputuskan itu terkait dengan setoran awal. Setoran awal jemaah yang sudah 20 tahun ya Pak. 20 tahun yang berubah, kita akan naikkan. Supaya ketika pelunasan, jemaah tidak terlalu berat. Itu yang pertama. Jemaah kedua, jemaah boleh mencicil top up. Itu setelah, bukan setelah pendaftaran awal gitu kan. Setelah datar, mereka bisa mencicil. Sampai lunas. Kusuran. Mengansur. Mengansur. Mereka boleh mengansur sampai lunas. Kalau sekarang modelnya... Diketahui sejak 2010, biaya penyelenggaran ibadah haji terus mengalami kenaikan. Tiap tahun presentase, besaran nilai manfaat dan dipih pada BPIH tidak selalu sama. Menurut pemerintah, kenaikan biaya haji mesti dilakukan agar dana manfaat BPKH tidak terkuras oleh subsidi yang besar. Saat ini dana haji yang dikelola BPKH berasal dari setoran awal calon jemaah haji. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa pemerintah memutuskan besaran ongkos naik haji 2023 menjadi Rp49,8 juta. Memekaknya biaya perjalanan haji mendapatkan penolakan sejumlah calon jemaah haji. Sementara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia meminta pemerintah mengambil jalan tengah terkait kenaikan biaya haji. Sejumlah calon jemaah haji di Mandeling, Natal, Sumatera Utara mengaku keberatan dengan keputusan pemerintah yang menetapkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai Rp49,8 juta. Pasalnya para calon jemaah haji ini mengaku telah membayar pelunasan biaya haji dan tak sanggup jika harus menambah biaya kembali. Sebagian jemaah bahkan menegaskan tak akan berangkat jika ongkos haji tetap dinaikkan. Kalau perasaan kita kan, kalau ini sekarang udah keberatan lah. Keberatan ya? Keberatan ya. Udah pelunasan kemarin? Udah. Jadi kalau tambah biaya lagi nih? Kalau sekedar nambah-nambah bisa juga, cuma jangan sampai Rp50. Sanggup perangkup. Nggak sanggup? Keberatan dok. Tapi tetap berangkat juga? Sanggup bisa gali tetap berangkat. Baik, Pemirsa untuk mengetahui selengkapnya mengenai biaya haji, kami telah terhubung dengan Juru Bicara Kementerian Agama, Ana Hasbi. Selamat sore, Ibu Ana. Ana Hasbi, selamat sore, Ibu Ana. Selamat sore, selamat sore, Ibu Ana. Selamat sore, Ibu. Ibu Ana bisa mendengar suara saya? Bisa mendengar suara saya? Bisa. Baik, Ibu Ana, seperti apa alasan dari kemenak mengenai biaya haji yang membengkak kali ini, Ibu? Oke, saya harus jelaskan, jadi sebetulnya ini ada, ini sebetulnya biaya haji itu tidak naik, tapi justru turun biaya penyelenggaraan. Seperti yang kita tahu, tahun 2022 kemarin, itu biaya penyelenggaraan haji itu 98 juta. Nah, tahun ini, setelah berdiskusi dengan DPR, itu biaya itu kami tekan dengan mengurangi 17 ponen, sehingga hasilnya biaya penyelenggaraan itu 90 juta. Jadi, ini, apa namanya, judul yang melihat di 2023 naik ini, sebetulnya salah. Ini saya harus korangkan, karena sebenarnya itu kurus. Jadi, cuma, memang ada komposisi yang itu yang berbeda. Kalau tahun lalu, komposisi BITI, itu 40%, nilai manfaatnya 60%, tahun ini berubah jadi komposisi BITI-nya 55,3%, dan nilai manfaatnya 64,7%. Ibu, mohon maaf, apakah Ibu lagi mendengarkan TV? Ibu, boleh dikecilkan terlebih dahulu? Boleh dikecilkan terlebih dahulu. Tidak, ini sebetulnya suara dari laptop kayaknya, dari Zoom ini ya. Baik, tapi Ibu bisa mendengar suara saya jelas ya? Oke, bisa. Baik. Lalu, bagaimana kemenang memberikan jawaban kepada masyarakat terkait keresahan masyarakat untuk biaya haji yang menurut masyarakat masih terlalu tinggi? Sebetulnya, saya rasa masyarakat sudah paham ya, karena ini kan sebenarnya biaya yang dari tahun lalu, masyarakat itu sudah cukup tahu bahwa sebetulnya penyelenggaran itu 98 juta. Itu dari tahun lalu kami sudah beritakan, sosialisasikan, dan memang sudah banyak ditulis media sendiri. Ketika pertengahan, apa itu ya, Mei kalau nggak salah, itu banyak yang menulis tentang naiknya masyair. Jadi, saya rasa kalau memang calon lima haji itu sudah bisa mengira-ngira, sebetulnya biaya penyelenggaran itu ada di kisaran 90 jutaan. Nah, cuma mungkin sekarang pertanyaan adalah, berapa yang harus dibayar oleh mereka yang lunas tunda? Itu artinya, mereka yang tahun 2020 kemarin sudah lunas, sudah membayar lunas haji ini, cuma tertunda keberangkatannya karena ada pandemi. Nah, berdasarkan kesepakatan kemarin dengan DPR, kami berkomitmen bahwa calon haji yang sudah lunas tahun 2020 kemarin, tidak perlu membayar lagi. Jadi, mereka sudah bisa berangkat, jumlahnya ada sekitar 86 ribu sekian jemaah, itu kekurangannya akan di-cover dari nilai manfaat, sebesar 850 miliar. Tapi jemaah sendiri tidak dibebankan biaya tambahan apapun. Jadi, kalau ada kekhawatiran, seperti tadi Bapak yang ada di TV itu, sebetulnya tidak perlu, karena memang kalau sudah lunas tahun 2020, tidak ada biaya yang dibebankan. Baik, lalu biaya yang tidak dibebankan kepada jemaah ini, apakah betul akan ditanggung oleh pemerintah, Ibu? Ditanggung oleh nilai manfaat BPKH, yang tadi saya barusan bilang, jumlahnya 850 miliar. Jadi, sekarang ini, nilai manfaat atau dana optimalisasi nilai manfaat yang akan terpakai, saat ini jumlahnya mencapai 8 triliun ya, sekitar 8 triliun untuk penyelenggaran haji. Baik, Ibu, terima kasih Ibu Anahasbi, Jubir Kemenak sudah bergabung dan berbincang bersama kami, menjelaskan mengenai biaya haji. Selamat sore, Ibu. Pemirsa Kementerian BUMN akan membantu meringankan beban biaya haji tahun 2023. Caranya adalah melalui skema pembiayaan bahan bakar pesawat yang khusus memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci, Mekah. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Erick Thohir, memastikan Kementeriannya akan membantu meringankan beban biaya haji 2023. Kementerian BUMN akan menekan salah satu komponen yang cukup mempengaruhi mahalnya ongkos haji tahun ini, yakni beban biaya bahan bakar pesawat atau aftur. Penerbangan itu kan sendiri harga aftur, itu bisa juga misalnya dibantu kompensasi. Misalnya contoh, apakah dari porsi SKK Migas, itu kan ada kayak pajaknya, ada apanya, saya lupa. Itu kalau memang misalnya dibantu buat yang naik haji, itu kan mengurangi harga afturnya. DPR dan Kementerian Agama telah memutuskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH pada 2023 sebesar 90,05 juta rupiah. Biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung jemaah adalah 49,8 juta rupiah. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Heru Triuniarto, Ainews melaporkan. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambu Esa, SIKMH. Menyatakan terdakwa Putri Candrawati. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizat Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Pemeriksa Orang Tua Almarhum Brigadir Nofri Yansah Yosua Huta Barat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangan Orang Tua Almarhum Yosua Huta Barat untuk sampaikan laporan kehilangan barang milik anaknya. Didampingi kuasa hukumnya, Kamarudin Siman Juntak laporan kehilangan barang disampaikan ke Sentra Pelayanan Polisian Terpadu Polres Metro Jakarta Selatan. Barang kehilangan yang dilaporkan berupa uang senilai 200 juta dari rekening Yosua dan beberapa benda berharga laidia. Kuasa hukum Yosua mengaku melaporkan RR karena sesuai fakta persidangan, diketahui RR lah yang mengamankan barang-barang berharga milik Almarhum Yosua. Kami membuat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan dan atau tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana dimaksud oleh pasal 362 kaum pidana Juntuh. Pemirsa Kejaksaan Agung menyatakan tidak mengajukan banding atas putusan 1,5 tahun terdakwa Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Menurut Kejaksaan Agung, alasan itu mewakili negara maupun korban yang telah ikhlas menerima putusan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menghormati keputusan majelis hakim dengan tidak mengajukan banding atas ponis Richard Eliezer 1,5 tahun hukuman penjara terhadap Richard Eliezer. Kejaksaan Agung melalui Jampidum Fadil Zumhana mengungkapkan pihaknya memiliki beberapa pertimbangan untuk mengajukan banding atau tidak. Salah satunya fakta hukum bahwa Richard Eliezer selalu berkelakuan baik, kooperatif, dan membantu jaksa dalam pembuktian di persidangan. Selain itu pihak keluarga Brigadir Yosua telah memaafkan Eliezer di mana maaf dari pihak keluarga korban dengan tidak diajukannya banding dari pihak terdakwa Richard Eliezer dan jaksa penuntut umum. Maka putusan hakim 1,5 tahun penjara memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan hakim ini disamping sudah mengambil over seluruhnya, saya ingin kutip benar, mengambil over seluruhnya tuntutan da'wan maupun tuntutan jaksa. Seluruhnya saya lihat dari seluruh unsur yang dikutip oleh hakim. Hakim yakin benar atas da'wan jaksa tersebut, yakin benar atas tuntutan jaksa tersebut. Sehingga kami menghormati putusan hakim yang telah mewujudkan keadilan subtantif.